Ada seorang sakit memaksakan, karena biasa puasa. Puasa sunnah lagi, memaksakan puasa sampai ingin dikasih obat, enggak perlu. Puasa wajib saja kalau orang sakit boleh berbuka, apalagi puasa sunnah. Dan pahalanya tetap mengalir. Siapakah orang, sembilan orang yang tidak wajib berpuasa? Ringkas saja, dan cara menghapalnya juga gampang. Orang yang tidak wajib berpuasa, yang pertama adalah anak kecil. Yang kedua adalah orang gila. Anak kecil dengan orang gila, sengaja kami jejer, sama-sama tidak berakal. Anak kecil tidak wajib berpuasa. Akan tetapi kita wajib mengajari, kita bukan dia wajib. Kita wajib mengajari semua kewajiban di saat mereka usia tujuh tahun. Kita wajib mengajari anak kita waktu mereka umurnya tujuh tahun. Diajak diajari sholat. Termasuk ibu yang solehah, diajari menutup aurat. Biarpun bagi dia belum wajib. Tapi kita wajib. Kalau seorang tua tidak mengajarinya, maka dosa. Tapi cara mengajarinya sesuai dengan kemampuannya. Yang namanya anak kecil tujuh tahun, pakai kerudung, lepas, kerudung, lepas. Karena panas, belum biasa. Yang penting selalu mengingatkan, sayang pakai. Belum bisa dimarahi. Karena masih tujuh tahun, belum bisa dimarahi. Pakai, lepas, disanjung saja. Kamu ini, pokoknya ini, ikut Nabi Muhammad, ikut gini, disanjung umur tujuh tahun. Jadi selagi umur tujuh tahun, memang dia belum dosa. Tapi kita wajib mengajari yang wajib. Diajari sholat. Termasuk menjauh yang haram. Ini sebenarnya sangat jelas. Bukan berarti, mentang-mentang umur tujuh tahun atau sebelum balik. Lapan tahun, belum balik. Selagi belum balik, kan tidak dosa. Kan gitu ya? Bukan berarti, kalau selagi tidak dosa, lalu kita biarkan tidak sholat. Bukan selagi tidak dosa, kemudian kita biarkan tidak menutup awrot. Tidak boleh. Yang dosa, ibunya tidak mengajari sholat. Tidak ada. Misalnya, anakku, kamu masih umur tujuh tahun, lapan tahun. Kamu kan belum balik. Jadi kamu belum dosa, maka cepatnya kamu nyuri yang banyak. Ini salah faham. Atau mau naaf, kau boleh berzina. Ada enggak? Kau boleh mabuk. Tidak ada. Dosa orang tuanya membiarkan yang dosa orang tuanya. Maka wajib orang tua mengajari, tapi tidak wajib bagi sang anak. Maka dari itu termasuk bahwa puasa, wajib bagi sang anak itu, wajib bagi anda membiasakan sang anak puasa, maka tidak boleh anda paksa. Selagi tujuh tahun, anda himbo dengan senang. Kalau anda melihat di jam 12 sudah mulai lemes, anda tidak boleh paksa. Memaksa halus itu enggak boleh. Memaksa halus itu enggak boleh. Jangan dipaksa, biarpun halus tetap maksa. Kalau sampai maghrib, sepeda. Maksain, lemes, sakit. Karena dia demi sepeda. Karena bapaknya pelit banget. Dari kemarin enggak dibelikan sepeda. Jadi itu enggak boleh juga. Kasih motivasi, nanti saya kasih duit. Pokoknya sampai selesai maghrib. Sementara anak sudah tampak lemes, lemes enggak bisa. Jadi kalau lemes, kalau anak kecil, diajari. Jam 9 kayak lemes sayang. Lemes, 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 ya sudah. Kalau begitu kamu sahur yang kedua. Sehingga sahurnya jam 12 nanti tunggu dulu sayang ya. Nanti sahur yang kedua, dua. Atau bukanya jam 12. Namanya itu kalau orang Jawa Timur, itu adalah saya ingat. Wah sobat, beduk. Beduk itu jam 12 bunyi-beduk bunyi. Deng-deng-deng itu. Anak kecil suruh buka. Anak yang tujuh tahun. Yang belum kuat, wah puasa. Itu namanya enggak ada puasa beduk itu aslinya. Rupanya setelah kami cermati, hari ini adalah puasa tarbiah. Puasa pendidikan. Yang enggak boleh, Anda biarkan anak-anak makan liar. Enggak boleh. Harus Anda ajari. Enggak boleh makan. Biarpun ternyata sahurnya Anda jadikan jadwal tiga kali. Jam 9 sahur lagi. Jam 2 sahur lagi. Jam 5 sahur lagi. Enggak apa-apa. Karena mendidik. Yang penting dia, jangan Anda bebaskan dia. Kalau Anda bebaskan dosa. Berarti orang tuanya enggak pernah ngaji ini. Kamu kan belum wajib, bebas. Oh enggak. Kamu kan puasa. Laper. Sahurnya satu jam lagi dong. Ditunda sedikit. Wah tambah lahap itu nanti makannya. Namanya puasa. Kalau ini anak kecil. Kalau ada bapak-bapak. Minta puasa jam 12. Bukan puasa dikasih beduk. Tidak ada yang puasa beduk bagi anak dewasa. Paham ya? Jadi anak kecil tidak wajib puasa. Tapi kita wajib mengajarinya. Kalau 10 tahun lebih. Seharus sudah mulai kita tekur. Kapan seseorang sudah wajib berpuasa? Kalau sudah balik. Seorang wanita had di usia 9 tahun ke atas. Atau keluar mani. Seperti itu. Ini babnya had. Atau usia 15 tahun ke atas. Biarpun tidak had. Kalau sudah 15 tahun ke atas. Pasti sudah balik. Biarpun tidak keluar darah had. Selesai. Kedua orang gila. Orang gila tidak wajib puasa. Karena dia tidak mengerti. Tidak paham. Dilarang makan. Hanya ngerti lapar saja. Tidak ngerti. Orang gila beneran. Bukan gila tahta. Bukan gila fulus. Orang gila-gila beneran. Gila. Tidak tahu gimana gila itu. Seperti apa. Orang gila tidak wajib berpuasa. Dua. Anak kecil dan orang gila. Kemudian yang ketiga adalah. Orang tua. Dan orang sakit. Sengaja buya gabungkan antara orang tua dengan sakit. Sebelumnya orang tua itu. Menjadi tidak boleh puasa. Karena menjadi kayak orang sakit. Orang tua yang lemah. Umur ternyata tidak jadi ukuran. Yang penting tampak di usia tua. Dia lemes. Kalau puasa dia duduk di kursi. Tidak gerak-gerak. Jangan-jangan bablas tidak geraknya. Maka. Dari itu seorang anak tidak boleh memaksa kakeknya berpuasa. Dan perlu disampaikan puasanya. Kalau memang dia lemah berpuasa. Maka jangan puasa. Sudah dapat pahala. Sebab ada sebagian seorang ibu-ibu nenek-nenek sepuh itu. Nenek-nenek tua itu. Karena takutnya kepada Allah dipikir tetap wajib puasa. Sehingga dia memaksakan diri untuk puasa. Na'udhuwillah. Mempercepat kembalinya kepada Allah. Tidak boleh dolim kita. Kalau selagi berlebih tua sakit suruh makan. Puasanya bagaimana? Nanti kalau nenek sudah sehat dikodok. Sekarang dapat pahala. Dan mungkin tidak akan ngodok lagi. Sudah tua kan? Mana sehat. Tidak ada tua jadi muda. Baik. Jadi orang tua. Sama orang sakit. Orang sakit juga boleh berbuka puasa. Tapi ada rambunya. Jangan sampai tiba-tiba ada anak gadis. Umi saya hari ini tidak puasa. Kenapa? Saya sakit minyik. Sakit apa sayang? Sakit jerawat. Jerawat. Sakit yang boleh berbuka itu ibu, bapak. Sakit yang memberatkan. Sakit yang kalau berpuasa. Kemeteran. Atau menjadi penyakit yang lambat sembuh. Makanya semalam ada yang bertanya. Ada seorang sakit memaksakan. Karena biasa puasa. Puasa sudah lagi. Maksakan puasa. Sampai ingin dikasih obat. Tidak perlu. Puasa wajib saja. Kalau orang sakit boleh berbuka. Apalagi puasa sunnah. Dan pahalanya tetap mengalir. Jadi sakit yang memberatkan. Menurut siapa? Bukan menurut ustadz. Bukan menurut buya. Bukan. Orang ini dikatakan boleh berbuka puasa. Menurut siapa? Menurut dokter. Kalau dokter berkata. Ibu untuk sementara jangan puasa. Kalau puasa bahaya. Harus didengar. Dokter kan? Kalau buya ngomong tidak laku di sini. Yang kedua. Pengalaman pribadinya. Saya pernah puasa. Jungkel. Pingsan. Mayus sudah jangan puasa. Jadi dua yang didengar siapa? Pengalaman pribadi. Dan dok. Dokter. Ini adalah orang sakit dan orang tua. Jelas ya? Empat. Kemudian lima dan enam. Wanita head. Dan nifas. Hafal ya? Langsung mudah dihafal. Anda tidak pernah puasa waktu nifas? Waktu head puasa? Puasa? Tidak. Sudah jelas. Jadi tidak wajib puasa. Nifas tidak wajib puasa. Kemudian. Hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Jadi kalau hamil dan menyusui. Yang memberatkan. Sebab ada seorang ibu. Kalau hamil dan menyusui itu. Allah jam 8 sudah lapar. Rupanya anaknya minumnya banyak-banyak. Maka subhanallah. Kemudahan dalam syariat islam. Seorang ibu. Kalau lagi hamil dan merasa berat. Boleh berbuka. Nyusui juga demikian. Maka bisa terwujud di dunia ini. Ada seorang perempuan sangat solehah. Subhanallah. Empat puluh tahun tidak pernah puasa Ramadan. Tidak pernah puasa Ramadan. Empat puluh tahun. Tapi solehah banget. Kenapa? Dia hamil. Melahirkan nyusui. Hamil lagi. Nyusui. Nyusuinya sampai dua tahun. Hamil lagi nyusui. Tidak pernah puasa dia. Anaknya 13. Makanya ibu jangan khawatir. Kan enak. Puasa tidak wajib puasa. Mana takut hamil. Ibu ingin punya anak berapa? 16 ya. Amin. 16. 12. 11. Pak. Tidak mau. Saya paksa. Ibu pilih mana? Punya anak 11 pintar-pintar soleh-soleh. Atau satu setengah syaitan. Pilih mana? 11. Sudah. Mau, mau. Tenang pak. 11. Sudah. Gampang kalau maksa itu enak aja. 11. Baik. Terus. Jadi. Hamil. Menyusui. Selesai. Yang terakhir. Yang tidak wajib puasa. Ibu. Adalah. Pempergian jauh. Musafir. Yang tujuannya lebih dari 80 kilo. Kilo. Itu Anda boleh bebas. Kalau memang berat. Jauh usah puasa. Biarpun tidak berat. Subhanallah. Orang kaya raya. Punya pesawat sendiri. Ya kan? Wah ada pesawat. Tetap boleh berbuka. Puasa. Itu sopir bis itu boleh. Setiap hari tidak berbuka puasa. Boleh. Cuma nanti kalau sudah. Di rumah. Wajib mengkodok. Mengkodok. Jadi. Seperti itu. Cuma tolong ya. Ini. Pempergian. Boleh. Bebas. Tapi kalau Anda ingin berpuasa. Selagi mampu dan enak. Tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata puasa baginya berat. Tidak usah maksain. Karena ada pada zaman Nabi. Orang maksain. Karena maksain puasa. Ngerepotin temennya. Pingsan-pingsan. Nabi mengatakan. Ini tidak benar. Sampai ada dalam bab nahwu itu. Ada namanya bahasa himyariyah. Jadi alif lam itu diganti alif mim. Jadi. Laisa minal birri asawmu fissafari. Ini kalau bahasa himyariyah. Laisa minim birim sawmu fissafari. Tidak usah diru ya. Tidak usah diru. Ya. Itu adalah. Jadi kalau dalam pepergian. Ngerepotin temennya. Jangan puasa. Ingat bu. Sudah hafal langsung. Anak kecil orang gila. Satu setel. Ya. Orang sakit orang tua. Orang sakit orang tua. Betul? Kemudian. Hed dan nifas. Hamil menyusui. Kemudian terakhir apa? Musafir. Sembilan. Kalau tidak hafal. Anda saya masukkan SLB. Saya kalau mengajar. Memang harus gampang dihafal. Kalau sampai ternyata Anda tidak hafal. Anda keterlaluan. Tak masukkan SLB. Hafal sembilan kan? Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.